Hari ini tanggal 5 April 2018 merupakan hari terakhir pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer tingkat SMK di Bangkalan yang diikuti sebanyak 3.369 siswa yang tersebar di 52 lembaga SMK yang ada di Kabupaten Bangkalan. Pelaksanaan UNBK SMK di luar kota Bangkalan sendiri berdasarkan hasil pemantauan kami berjalan dengan lancar dan aman tanpa ada kendala apapun yang dapat mengganggu kelanjaran pelaksanaan UNBK seperti listrik padam maupun lemotnya jaringan internet seperti tahun kemarin. Seperti halnya di SMKN 1 Arus Baya Bangkalan yang mana pada tahun ini UNBK diikuti sebanyak 202 siswa yang mana UNBK tahun ini mengalami peningkatan jumlah siswa dari tahun sebelumnya sebanyak 187 siswa. Bambang Purwok, Kepala Sekolah SMKN 1 Arus Baya mengatakan ketersediaan komputer sebagai syarat utama dalam pelaksanaan UNBK di sekolah ini sudah mencukupi karena pada tahun ini SMKN 1 Arus Baya mendapatkan bantuan sebanyak 30 unit komputer dari Tinas Provinsi Jatim dan mudah-mudahan tahun depan kita mendapatkan bantuan lagi. Ketersediaan sarana apa dibandingkan dengan tahun yang lalu bagaimana Pak? Alhamdulillah kita dapat bantuan 2 paket komputer dari Dinas Pendidikan Provinsi masih pada Pak Saiful, Pak Udyono karena kita dapat 2 bantuan 2 paket 30 unit mini komputer ya Pak? Komputer terus kemudian kita dapat bantuan untuk yang otomutif juga. Moga-moga tahun depan bantuannya lebih banyak agar sekolah kita tambah maju. Berarti sampai saat ini komputer sudah milik dari sekolah sendiri Pak? Tidak ada yang minum dari siswa atau guru? Alhamdulillah, tahun ini kita semua komputer pilih sekolah. Jadi kita tetap meningkatkan karena ternyata butuh komputer buahnya anak dikaji. Otomutif pun butuh komputer. Namun menjelang pelaksanaan sesi kedua UNBK, Bambang mendapatkan surprise dari para guru dan pengawas UNBK, lantunan lagu ulang tahun dan kuitara karena hari ini bertempatan juga dengan tanggal kelahiran Bambang yang ke-52. Ismail Hashim, Muhammad Syahid, JTV